Intro Polar Jombang menggandeng ponpes Gadingmangu menggelar vaksinasi COVID-19 Sebanyak 1.000 siswa SMK Budi Utomo Gadingmangu menjadi target kegiatan vaksinasi tahap awal Ketua Yayasan Pendidikan Budi Utomo Gadingmangu, Weldy Istimror mengungkapkan Untuk vaksinasi tahap awal menargetkan sebanyak 1.000 dari 5.000 santri pondok pesantren Mengingat keterbatasan waktu dan dosis vaksin, pihaknya akan melakukan vaksinasi secara bergelombang hingga target terpenuhi Kita Alhamdulillah di bulan yang berbahagia, bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita Kita bisa bekerja sama dengan Kapolri, Polri dan TNI untuk mengadakan program pemerintah yaitu vaksinasi Hanya pelaksanannya tidak bisa sekaligus karena keterbatasan vaksin dan lain-lain Tapi kita akan secara bertahap, seribu, seribu, sampai insya Allah semua santri yang ada di pondok pesantren Budi Utomo ini Tervaksinasi dengan sempurna Jika dari total 7.000 santri pondok pesantren telah divaksin, maka akan menciptakan lingkungan yang sehat Dan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton